Jika lebah sudah nempel disini Siapkan alat seadanya Yang kita persiapkan Dengan cara Pesepada dan hati-hati Agar ratu lebah tidak habur Dengan cara seperti ini Bikin dari barang bekas Yaitu apa saja yang kita punya Bisa dari kardus Bisa dari bok Kotak budidaya langsung Kita arahkan ke lebah yang nempel di batang itu Kalau ratunya sudah ada disini Setananya dia sudah ngumpul Kita siapkan Yaitu kurungan ratu Kita ambil ratunya Jika sudah seperti ini Kita tinggal tunggu Semua koloni masuk Ini sudah mulai Masuk ya koloninya Karena ratu sudah ada di dalam Ratu sudah saya buruk Memakai waring yang terjatuh dengan Tali ratunya Tunggu sampai semua koloni masuk Ini pergerakan koloni-koloni Yang sudah mengetahui bahwa Ratu sudah ada di dalam Sebelumnya Jangan lupa Like dan Subscribe ya Tekan tombol lonceng Agar Bisa mendapatkan Pemberitahuan Saya Kalau mengupload video lagi Dengan cara gratis Oke Ini dia ratunya Sudah mulai Dikerumunin Dikerumunin Semua koloni-koloni Yang di luar tadi Ya ini Dia sudah mengetahui Bahwa disini Sudah ada ratunya Tunggu sampai Semua koloni Yang di luar itu Masuk ke dalam kotak pulidaya Ini kotak pulidaya Seberhana Yang saya buat Karena Barang Kekurangan ya Seperti materialnya Jadi gunakanlah Material yang ada Manfaatkan yang ada Ini saat lebah-lebah tadi kabur Kalau ratu terpurung seperti ini Dia akan kembali Ternyata dia mencari ratu Di atas Pohonan Tidak ada ratunya Dan koloni lain pun Memberitahuan Bahwa ratu Masih ada disini Hei kembalilah Ratu masih ada disini Akhirnya dia kembali lagi Jangan lupa ya Bahwa ratu itu Peran yang paling penting Jadi kalau tidak ada ratu itu Koloni akan berkembang Koloni akan bertambah banyak Yang ada Nipis Hancur Hilang Satu persatu Beginilah Kalau sudah mengetahui ratu Semua yang berterbangan itu Berkumpul lagi Ke dalam kotak budidaya Semoga video ini Bermanfaatnya Untuk Khususnya Para pemula Bersama kan Sejap Mencari Lembah madu Yaitu Lembah madu Apis cerana Yang namanya Itu harus Ketahui dulu Ratunya Ratunya Ratu itu Bentuknya Sama Seperti ini Cuma perbedaannya Dia Bulunya Pendek Tapi Badanya Agak panjang Dan di atas Kepalanya pun Ada Benjelan hitam Seperti Apa namanya Ya Dia karena Sang ratu Memakai Narkota Dia si Ratu Lebah Sudah Mulai Berkumpul Kalau sudah Mulai Berkumpul Seperti itu Kumpul Senang Baru Kita Masukin Masukin Nanti Semua Yang Diluar Itu Pada Masuk Ke dalam Kotak budidaya Sudah Pada Mulai Masuk Kita Rapihkan Lagi Frame Frame Agar Dia Dapat Membuat Sisiran Secara Mudah Untuk Kita Ngecek Juga Untuk Jarak Juga Jatur Ya Kira Kira Segini Bisa Masuk Dari Semenjak Pemindahan Kita Bisa Cek Aktivitas Lebah Apakah Ada Yang Sudah Pergi Dan Pulang Membawa Polen